Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan upacara Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun 2022 dengan tema kepastian hukum, kumanis menuju pemulihan ekonomi. Jumat 22 Juli 2022, bertepatan dengan Hari Bakti Adi Aksa, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan upacara Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun 2022 dengan tema kepastian hukum, kumanis menuju pemulihan ekonomi. Kegiatan upacara berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Dalam rangkaian upacara, Inspektor Upacara PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Bambang Gunawan menyematkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada Kasipidum Kejari Jambi Irwan Syafri. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada Jaksa Kejati Jambi Lendriza. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun pada Operator Sarana Iktek Awaludin. Dalam perintah harian Jaksa Agung RI yang dibacakan oleh Inspektor Upacara, PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Bambang Gunawan diantaranya, tingkatkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan undang-undang. Kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia. Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jaga netralitas aparatur kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja kejaksaan. Kita berbangga pada hari ini bahwa kita melaksanakan upacara dengan hari Bakti Yadih Aksa yang dikenal dulu, di mana ini adalah 12 tahun kita pandemi yang tersebar dari, masih ini yang kita lakukan secara langsung, walaupun dengan protokol kesehatan. Dan sesuai dengan arahan-amanan kepercayaan kita tadi, bahwa di mana kejaksaan sekarang ini melupati kepercayaan yang di luangkan oleh masyarakat. Dan kita harapkan ke depannya nanti bahwa para insya-insya-insya Kadi Aksa ini bisa meningkatkan kinerja dan yang paling penting adalah menjaga integritas masing-masing kepercayaan. Terima kasih telah menonton!